Baru-baru ini mata uang kita jadi bahan omongan nih di India, besti. Gara-garanya politisi di sana ngomongin duit kertas pecahan 20 ribu rupiah. Kok bisa ya? Jadi duit keluaran tahun 98 itu emang unik. Di dalamnya ada foto Kiai Hajar Dewantara dan Dewa Ganesa. Kiai Hajar Dewantara adalah mantan menteri pengajaran kita. Sedangkan Dewa Ganesa adalah Dewa yang dihormati orang Hindu karena pengetahuan dan kecerdasannya. Juga Dewa penghalau rintangan. Nah politisi India yang ngomong duluan adalah Arvin Ketchriwal. Dia kepala pemerintahan wilayah ibu kota nasional di Delhi. Semacam gubernur gitulah, dia juga petinggi salah satu partai di India. Arvin mendesak pemerintah pusat mencetak foto Dewa Ganesa dan Dewi Laksmi di uang kertas rupiah. Dia bilang supaya bisa membawa kemakmuran ekonomi bagi India. Nah desakan itu dia tujukan ke Perdana Menteri India Narendra Mobi. Untuk memperkuat argumennya Arvin terus bawa-bawa nama Indonesia. Dia bilang Indonesia aja ada foto Ganesa dalam uang kertasnya. Padahal kata dia Indonesia yang mayoritas muslim. Kalau Indonesia bisa kenapa kita tidak? Seharusnya tidak ada yang keberatan katanya. Usulan Arvin itu ditanggapi negatif petinggi partai lain yang saat ini lagi berkuasa di India. Yaitu partai BJP. Partai BJP menolak usulan itu untuk mempertahankan India yang menurut konstitusinya adalah negara sekuler. Bukan negara agama. Dipikir-pikir Indonesia itu keren ya. Bayangin ada simbol Dewa Ganesa di mata uang kita. Padahal Indonesia itu mayoritas muslim. Artinya Indonesia toleran sama keberadaan simbol suci agama lain. Mudah-mudahan fun fact ini bikin kita makin kagum sama Indonesia. Gimana nih pendapat kamu? Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.